Intro Pemirsa Info Cilodok, bertemu lagi dengan saya Saat ini saya berada di pusat penjualan bibit guren Yang ada di komplek perumahan gerai raya Bintaro, Tangerang Selatan Kita lihat berapa harganya dan ada jenis guren apa saja yang dijual di tempat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Varietasnya satu, Bawor itu lokal dari Banyumas Terus ada Musangking sama Dur Hitam atau Oji Itu varietas seunggulan dari Malaysia Untuk segi harga tergantung size ukuran Biasanya kita jual dari paling kecil harga Rp50.000 Sampai 1 meter up itu udah rata-rata di atas Rp500.000 Ini jenis Musangking ya Pak Dia dari segi daun dia lebih panjang ya Pak Nah ini yang Musangking, ini lebih panjang Kalau sudah ukuran segini ini berapa mas? Kita udah jual harga Rp600.000 Rp600.000 itu masih harga nego ya Pak Masih besar kurang lagi Kalau segini ini, nanti bisa sampai buah itu butuh berapa tahun? Untuk berbuah bisa rata-rata kita ambil lambatnya 3 tahun, 4 tahun ya Pak Kita ambil lambatnya ya Pak Tapi semua itu tergantung perawatan Pak Tergantung onernya nanti Pak Perawatannya seperti apa Jenis yang bower ini ya Pak Nah dari segi daun dia lebih kecil Pak Lebih ke bulat ya Ya ini bower Lebih kecil Pak dibandingkan Musangking Dan dari kontur batangnya Pak Dia lebih rimbun dibandingkan Musangking Pak Iya dia lebih keter dari pohonnya Lebih banyak kabar itu jabang-jabangnya ya Iya dia lebih rimbun dibandingkan Musangking Nah kalau segini ini kalau yang bower ya? Bower Pak Bower Musangking kurang kelebih Hampir sama ya Pak Cuma ini kan lebih besar ya Pak Dari segi batang Lebih besar kita jual udah harga Rp800.000 Iya Mas Agus ini jenis durian apa ini? Kalau ini jenisnya durian oci Atau disebut dengan durian duri hitam Duri hitam Malaysia kalau ini Duri malaysia ya? Iya Ini berapa harganya Mas Kalau segini ini? Ini kalau ini saya jual Rp200.500.000 Iya tapi rata-rata penjual pasti di atas Rp3.900.000 Karena dia jenisnya juga paling langka Tuga harganya masih lumayan mahal Kalau kurang segini Ukuran segini rata-rata sudah 2 tahun sudah bisa buah Karena dia rantingnya sudah lumayan besar Nah ini rantingnya sudah besar-besar semua kalau ini Jadi semua itu tergantung dari jenis rantingnya ya Walaupun ukuran segini Kalau dia cuma polos Dia ke atas lurus Tanpa adanya ranting besar seperti ini Ukuran segini Nah ini mati Silahnya ini masih ranting bayi Itu masih lama kalau ini Jadi walaupun nanam dari ukuran kecil Tapi ukuran batang besar seperti ini Kalau dia masih punya ranting bayi seperti ini Dia lebih lama Jadi yang bagusnya sebenarnya yang lurus atau yang banyak rantingnya? Kalau menurut saya banyak yang ranting seperti ini Karena dia buahnya diranting Bukan di batang-batang seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!